Intro Assalamualaikum teman teman Jumpa lagi dengan channel Madai Semoga teman teman sehat selalu Dan selalu sukses dalam beraktivitas Oke teman Nah sekarang ini kita ada Sebuah Vitara Dan ini Vitara ini dipotong Sama owner Ini Vitara Tahun 93 Kalau tidak diperhatiin Secara detail ini bisa ketipu Ini mirip dengan SWB ini teman Tapi ini Vitara yang LWB Sekarang kita lihat dulu teman Modifikasinya ini Bemper Ini dah lagi jalan ya Belum Siap nih teman Ini rencananya mau dikasih pipa seamless disini Ini dikasih Ditanam wing ironman Nah ini didukkan wing Ini wing ironman yang 9500 LWB Ini teman 900 LBS ya Oh sorry LWB Ini Vitara Dipen dengan warna putih Teman Kita lihat nih teman Ini fender dikasih Dikustom Pender ini Tafroki independent Yang dipotong Agak dikecilkan teman Dan sepatunya ini dikasih Bada Bada Ukuran Tiga-tiga teman Pada ukuran Tiga-tiga Velek Avantech Yang Agak dilebarin Atau dicelongin teman Yang periluk Masih asli Nah ini mobil Karena baru datang Ini dari Jambi Teman ya Daerah Jambi Agak Masih belum dicuci Teman Emang kayak mobil Aventure Kayak gini teman ya Jarang dicuci Nah ini Tangga samping Bisa antik Pelindung langsung Dijepit ke sasis Teman Jadi ini mobil Keliatannya kan Short Ini karena Gaya potongnya teman ya Ini Karena ini dipotong Disini teman Memang seukuran yang SWB Nah tapi Ini si pilar B Yang lebar nih Jadi lebarin teman Biasanya kan orang Motong disini Jadi kelihatannya Masih panjang Ini karena ini Yang lebar Jadi kelihatannya Pendek gitu Keliatannya short Itu tekniknya teman Kemudian belakang Sama ya Dipasang fender Tafroki independen Tapi di Lebarnya Dikurangin teman Nah ini Kampas belakang Barangan warna Masih warna putih Tapi di Dengan bahan-bahan Kayak taktikal Teman Dijahit Ini kasih Plastik Dan belakang Ini pakai Resleting Nah ini teman Biar dia bisa Dibuka Bagian belakang Ini dibikin Pintunya Biasanya kan Pintanya kesamping Teman Nah ini bikin Ke bawah Teman Ini teman Ini dikasih Sling Yang biasa Dipakai oleh Untuk double kabin Ini di belakang teman Ada karton Ini ada Bok peluru juga Banserap Cukup Bok Di belakang Dikasih pembatas Dikasih Kawat Teman Bimper belakang Belum Pasang Teman Selam Dikasih Roll cake Yang itu Penyangga Terpal Teman Ini dikasih Ini teman Buat pengunci Dan ini Ownernya Ownernya Oman Namanya Jadi Ini pakai Pipa Satu Satu Seperempat Nah ini Teman Oman Yang dipotong SWB Ala Oman Halo Oman Sampai Tengki Sudah dikasih Pelindung Pelat 2 mili Kita tutup Pintu belakang Di begasi Dikasih Pipa 1 inch Ini Biar kokoh Ini bagian Lampu Standar Nah ini Dikasih Kalau buat Pengikat Barang Teman Tercolan Ini Untuk Per belakang Di bawah Di bawah Dikasih Ganjelan Pake Pipa Ditinggi Ini Kisaran 6 cm Tentang Tentang Bagian atas Bagian atas Juga Dikustom Untuk Sobreker Pake Kayaba Ultra Sudah dicatutin Yang kuning Warna Ini Nanti Untuk Ram A Ganti Forling Ini Di las Di atas Gardan Dan belakang Masih Tromol Dan untuk Ram A Ini Dikasih Ipa Teman Tentang Besi Itu Ini Lenggan Layu Dipindah Kedepan Teman Jadi Agak Maler Kebelakang Jadi Dipindah Kedepan Tanpa Disambung Memper Rang Tengah Jadi Otomatis Bannya Sudah Dari Kebelakang Teman Nah Ini Bantalan Pernya Sudah Diganti Teman Nah Kemudian Kita Pindah Kaki-kaki 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 Kedepan Kedepan Ini Sudah Digeser Ini Teman Dikasih Plat Tambahan Jadi Boljoenya Sudah Maju Sekitar 6 Senti Di Gardan Ini Masih Bawang Standar Ini 93 Ini Gardan Pakai Final Gear 843 Nah Ini Kayaknya Di Ascopel Depan Harus Dikustom Lagi Harus Diturun Lagi Karena Dulu Mobil Pakai Band 3 1 1 Jadi Biar Speed Nggak Gampang Jebol Atau Rontok Ya Otomatis Gardannya Harus Diturun Dan Travel Bannya Juga Aman Nah Kita Pindah Bagian Interior Terima Terima Bagian Depan Masih Standar Semua Ini Dashboard Masih Standar Setir Standar Ini Audio Pioneer Ini Kusul Book Itu Aspor Hidin Nah Nah Untuk Seed Bell Kita Ada Teman Kiri Kanan Teman Wah Ada Juga Gentungan Hanger Baju Teman Tambahin Pegangan Teman Kiri Kanan Teman Yang Kiri Juga Dan Juga Ini Sudah Dikasih Apa Ada Masih MBTEC Ini Dirtrim Dirtrim Lagi Kiri Kanan Sekarang Kita Pindah Bagian Mesin Ada Bagian Mesin Ini Ini Bagian Belakang Teman Ini Tujuannya Kalau Pilar A Pilar B Dilebarin Jadi Masih Bisa Bagasi Ini Wah Audion Lengkap Juga Teman Bagian Belakang Atas Ada Sebuah Radio Rik Radio Komunikasi Ada Power Juga Ada Sepatunya Pian Pencur Standar Ini Ganti Header Ini Pake Studebar 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 Kedepannya Masih Standar Ini Dikasih Adapter Ada Studebar Ini Sangat Bukul Guna Sekali Bagi Pitara Atau Skudu Teman Karena Ini Langsung Ke Sasis Di Bantalan Sobrekir Biar Stabil Juga Sasis Juga Sering Retak Teman Karena Ini Penyakit Ditar Skudu Kan Dekat Sasis Yang Sebera Kini Sering Pecah Ini Paling Talibusi Ganti Yang Blue Thunder Teman Yang Agak Besar Kuil Kering Nah Itu Aja Teman Kalau Dini Hanya AC Hidup Teman Tetap Pake AC Teman Anten Narik Teman Teman Bisa Komunikasi Biar Sejuk Dikit Teman Ini Masih Bagus Sekarang Bagian Atas Ini Ada Pelat Ini Tujuannya Untuk Bikin Roof Rack Jadi Ini Belum Bikin Teman Teman Jadi Teman Teman Kalau Ada Yang Mau Bikin Bicara Mirip SWB Ini Rekom Juga Teman Kalau Dilihat Lihat Ini Memang SWB Teman Nah Kayaknya Itu Aja Teman Review Singkat Kita Dengan Fitara LWB Rasa SWB Teman Alah SWB Ya Gitu Teman Oke Teman Sekian Dulu Review Singkat Kita Teman Dengan Fitara SWB Selasa LWB Selasa LWB Waduh Ngomong Aja Masih Salah Salah Teman Teman Jangan Lupa Di Comment Like And Subscribe Dan Sampai Jumpa Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum